Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah film yang lagi viral yaitu Red Ballon Scene dibuka menunjukkan seorang siswi yang sedang membagikan hadiah Namun sayangnya ia dihukum oleh ibu guru karena aksinya itu Sebut saja namanya Bagda Namun ada siswi juga yang membantu Bagda namanya Eun Kang Semenjak kejadian itu, akhirnya mereka berdua menjadi sahabat sejati yang tak terpisahkan oleh lekangnya waktu 20 tahun kemudian, terlihat Eun Kang yang sedang mengantar sebuah permata Namun apes bagi dia, ia digagetkan oleh anjing peliharaan konsumen itu Yang mengakibatkan permata itu terjatuh Atas kejadian tersebut, konsumen itu menghubungi bosnya si Eun Kang Yang tidak lain adalah Bagda, sahabatnya Eun Kang sendiri Eun Kang adalah wanita yang pekerja keras dan tanggung jawab atas kesalahannya Dan ia pun mencari permata yang hilang akibat terjatuh waktu pagi tadi Tanpa kena lelah, ia pun terus mencari Pada akhirnya, ia menemukan permata yang hilang itu Dan langsung menemui Bagda Bagda pun terkejut atas kedatangan Eun Kang Dan ia menyuruh suaminya untuk mengantar Eun Kang pulang Sebut saja namanya Chah Won Pagi pun telah tiba Terlihat Eun Kang bersama keluarganya yang begitu sederhana Mereka pun membahas tentang Eun Kang Yang sudah berumur 30 tahun lebih Namun ia belum saja menikah Terlihat seorang pria Sebut saja namanya Taiki Yang tidak lain adalah pacarnya si Eun Kang Eun Kang pun menemui Taiki Untuk membahas masalah hubungannya Karena Eun Kang selalu ditanyai oleh orang tuanya Terlihat juga Taiki yang bahagia Karena sudah mendapat pekerjaan Tapi Eun Kang pun tidak tahu Kalau Taiki sudah mendapat pekerjaan Ada juga seorang pria Sebut saja namanya Chi Nam Jul Yang ditelepon oleh mertuanya Karena akan ada acara keluarga Karena sibuk menelpon Ia dimarahi petugas SPBU Karena lupa membayar isi bensinya Terlihat ibu mertuanya Chi Chi Nam Jul Dan istrinya yang habis operasi wajah Dan mereka pun dimarahi oleh ayah mertuanya Chi Chi Nam Jul Karena mereka sibuk mempersantik dirinya sendiri Padahal di rumah kan ada acara ritual keluarga Untuk para leluhur Terlihat juga Eun Kang Yang membantu mereka untuk mempersiapkan acara ritual itu Eun Kang sangat akrab dengan keluarga dari sahabatnya Yaitu Ba Da Dan acara ritual pun dimulai Terlihat mereka sedang sedih Dan merengek kepada para leluhur yang sudah meninggal dunia Mereka pun sedang bersantai Ba Da pun telat datangnya Karena ada kesibukan kerja Dan Eun Kang pun pamit Sin pun berpindah Terlihat ibunya Eun Kang Yang sedang memarahi petugas SPBU Yang tidak lain adalah Eun San Adiknya si Eun Kang Karena berpakaian seksi Terlihat juga Chi Nam Jul Yang ditelepon oleh seseorang Dan Chi Nam Jul pun bergegas untuk menemui orang itu Orang itu tidak lain adalah Eun Kang Eun Kang pun meminta pekerjaan ke Chi Nam Jul Untuk adiknya Yaitu Eun San Terlihat Taiki yang sedang berpesta bersama teman-temannya Karena merayakan Taiki yang mendapat pekerjaan Ba Da pun mengetahui itu Ba Da pun mengetahui itu dan memberitahukan ke Eun Kang Ia pun bergegas pergi ke Taiki Terlihat Eun Kang dan Ba Da terbangun dari mimpi buruknya Pagi pun menjelang Eun Kang dan Taiki sibuk berbelanja Karena mereka akan berpesta Untuk merayakan Taiki yang mendapat pekerjaan Setibanya di tempat tujuan Eun Kang pun sibuk mempersiapkan pesta Terlihat Taiki yang sedang bermalas-malasan Eun Kang pun tidak peduli Hingga Ba Da dan Chahwon pun datang Mereka berdua pun terlihat sangat terkejut Dengan tatanan balonya Yang terlihat sangat cantik Dalam hati Sebenarnya Taiki tidak menyukai mereka berdua Karena Taiki menganggap Si kaya yang selalu meremehkan si miskin Walaupun ada sebuah perdebatan Tapi suasana mencair Dengan keharmonisan sebuah persahabatan Antara Eun Kang dan Ba Da Mereka pun akhirnya menari-nari Untuk meredahkan suasana Hujan pun turun Ba Da dan Eun Kang bernostalgia Dengan masa-masa SMA dulu Terlihat ada sebuah perdebatan Antara Chahwon dan Taiki Mereka pun akhirnya berkumpul kembali Dan Taiki membawa sebuah alat Tentang tes kejujuran Mereka pun akhirnya bermain dengan alat itu Dengan melempar sebuah pertanyaan Mereka pun terlihat sangat menikmati Permainan itu Tapi ketika giliran Eun Kang Taiki mulai bertanya Selain pasangannya Apakah di tempat itu Ia mencintai orang lain Sontak suasana Kembali menjadi tegang Yuk kita tunggu episode keduanya Makin seru kayanya Makin seru kayanya Makin seru kayanya